Buat sobat investor semua yang pencinta cryptocurrency, pasti ada intensi dong dalam diri kalian untuk rutin dalam berinvestasi di cryptocurrency. Atau mungkin kalian sekarang lagi pada panik nih, karena pada turun sekarang. Nah, kira-kira di saat-saat seperti ini apa sih yang gue lakukan? Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Ya, jadi apa sih yang gue lakukan di saat-saat seperti ini, di saat cryptocurrency itu lagi drop? Bahkan kalau kalian lihat sekarang, banyak kan yang drop loh. Ya, cryptocurrency. Mau itu Ethereum, mau itu Bitcoin, mau itu apa lagi nih? Tether lah. Itu rata-rata memang turun, walaupun kalaupun naik kayak paling siiprit-iprit doang gitu. Tapi gue balik lagi, ketika ada penurunan gini, gue ngambil kesempatan. Tapi pelan-pelan aja gitu. Nah, di minggu kedua ini, di minggu kedua gue investasi di Ethereum ini, gue top up lagi gitu. Orang bingung loh, kok ini minusnya udah berpuluh-puluh persen, tapi gue masih percaya gitu loh, top up gitu. Kok ini orang gila apa gimana sih? Nah, kalau gue pribadi, gue masih ada confidence gitu. Ini bakal besar ke depan hari. Tapi gue juga nggak mau bego. Jadi gue pelan-pelan aja. Taruh Rp50.000, taruh Rp50.000 gitu. Nah, kalau misalkan ada lebih, segitu guys gitu. Jadi, untuk hari ini gue top up-nya Rp50.000. Caranya gampang, lo tinggal klik aja. Kalau gue Ethereum-nya, terus abis itu tinggal klik beli, udah ikutin prosesnya aja. Gampang banget. Ya, tapi pastiin ya, kalian udah ada isi di wallet, di aplikasi tersebut. Jadi, kalian tinggal dikurangin dari sana gitu. Nah, setelah gue udah top up, oh yaudah, minus gue udah berkurang dong gitu. Karena, kenapa sih ketika lo top up, minusnya berkurang? Nah, ini mungkin yang gue jelasin ya. Karena, lo akan dapat harga rata-rata guys. Semakin banyak lo top up pada saat minus, maka lo semakin dapat harga rata-rata turun. Harga rata-ratanya ke bawah gitu. Nah, harga rata-rata turun itu bagus gitu. Jadi, ketika naik, yang untung duluan itu adalah lo bisa jadi gitu. Ketimbang orang yang lamsam. Lo bayangin ya, kalau cryptocurrency itu lamsam, buset. Itu, lo bisa mungkin butuh waktu banget gitu. Sedangkan, crypto bisa turun 60%. Ini kalau misalkan, lo dollar cost averaging, atau lo misalkan investasi rutin. Lo beli satu bulan, lo beli satu bulan, lo beli satu bulan. Lo harga rata-rata udah disini nih. Nanti ketika dia udah mulai naik, lo udah disini, lo udah dapat untung. Sedangkan kalau yang disini, itu lo belum dapat untung. Karena kan harganya belum lebih daripada yang sebelumnya tuh, yang awal. Nah, itu untungnya investasi rutin guys. Dan itu yang gue lakukan. Dan gue juga nggak yang kayak bodo-bodo juga. Ini adalah uang dingin gitu. Uang yang memang gue sediakan khusus buat investasi ini. Itu sih. Tapi back again, bisa jadi apa yang gue percaya itu, tidak kalian percayai. Nggak masalah gitu. Kalau kalian nggak percaya, nggak masalah. Kalau misalkan kalian merasa, oh jangan dulu deh, gue belum berani untuk investasi lagi. Nggak apa-apa juga gitu. Itu semua keputusan dari kalian. Tapi gue pribadi sih, ya kalau misalkan ada opportunity, kenapa nggak gitu. Tapi pelan-pelan aja. Nanti kalau udah mulai bullish trend, itu mungkin akan ada peningkatan gue top up-nya. Tapi untuk sekarang, pelan-pelan aja dulu. Jadi kita bisa dapat hasil yang lebih maksimal. Itu sih strategi gue. Yang gue bisa sharingin hari ini. Dan aplikasi yang gue pakai sekarang adalah aplikasi pintu. Untuk Ethereum ya. Karena gue suka banget itu sistem nabung rutinnya atau dollar percent bridgingnya. Karena di situ kita bisa lihat nih, kalau misalkan 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, itu perkembangannya berapa gitu. Jadi gue bisa imajinasi kalau gue 3 tahun lalu, gue hold nih. Ethereum pada saat turun, 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 turun. Itu sekarang hasilnya udah berapa gitu. Dan itu lo bisa lihat. Itu bisa berkali-kali lipat, ratusan persen kali lipat gitu. Tapi menurut gue itu hal wajar lah. Karena turunnya juga gila-gilaan pak gitu. Parah sih. Tapi ya, itu balik lagi. Kalau menurut gue, kalau lo untuk mengerti cryptocurrency itu lo butuh waktu gitu. Lo butuh step by step gitu ya. Karena melihat penurunannya kalau lo masih pemula tuh bisa pening gitu. Kecuali lo misalkan udah beli nih di aplikasi lo, lo matiin aplikasi tersebut. Atau mungkin lo diemin aplikasi tersebut. Anggap aja duit buangan gitu. Nah setelah itu, yaudah. Nanti lo ngeliat kayak 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian. Baru lo liat. Oh iya, hasil udah segini. Kayak gitu sih. Itu paling triknya sih. Trik gue juga kayak gitu. Nah buat sobat investor yang mungkin setelah ini tertarik untuk investasi di aplikasi Pintu. Ya sama kayak gue gitu. Dan mengikuti perjalanan gue. Ya bisa kalian pakai kode referral gue yang ada di bawah. Nah jadi ketika kalian pakai kode referral gue yang di bawah. Kalian bisa dapat bonus hingga 1 juta. Jadi lumayan guys. Kalau misalkan kalian pakai kode referral ini. Balik lagi. Itu semua adalah opsional. Keputusan investasi ada di masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Termasuk resiko penurunan. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.